KOMISI 4 DPR RI berharap Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati atau RUU KSDAE perlu pertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar agar keberadaan konservasi alam tersebut bernilai untuk hajat hidup masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Ravindra Airlangga mengungkapkan agar Rancangan Undang-Undang KSDAE memuat regulasi yang komprehensif, maka diperlukan masukkan sekaligus aspirasi dari para pakar pemerhati lingkungan hidup dengan indikator jelas untuk membedakan ekosistem yang absolut untuk dilindungi dan ekosistem yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sosial ekonomi. Apabila misalnya dari aspek ketahanan ekonomi belum tersampaikan atau masyarakat belum sampai di kitar sana belum merasakan manfaat ekonomi, mungkin terus didorong ke era kesana. Sehingga konservasi ini harus kita buat menjadi hal yang bernilai memberdayakan juga dan bisa menghasilkan kehidupan. Contohnya, dengan adanya nanti peraturan tentang tata kelola karbon, itu memungkinkan aktivitas konservasi itu menghasilkan apa yang dinamakan karbon kredit. Dan karbon kredit ini akan nanti bisa dipakai untuk dijual untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas produksi untuk meng-offset karbon emisi mereka sehingga mereka bisa mencapai net zero. Komisi 4 DPR RI berkomitmen memperkuat sanksi dalam RUU KSDAE untuk melindungi perdagangan flora fauna secara ilegal. Mengingat, masih banyak laporan perdagangan flora fauna yang dilindungi dan minimnya sanksi bagi para pelaku. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.